bismillahirrohmanirrohim wa ingkulta lima al-haqtal fikha bi ilmi dunya wa al-haqtal fukoha bi ulama dunya fa'lam an'allah azzawajal akhroja adam a.s. minaturab wa akhroja zuryataw min sulalati min tin wa min ma'in tafiq fakhroja min al-aslap ilal akhram wa minha ila dunya suma ilal qobar suma ilal arot suma ilal janah au ilal nar fadihi mabda'uhum wa adha goyatuhum wa adha ma naziluhum wa kholakot dunya zadan ilma'at liyatanawala ma yasluhu li tazawud walau tanawaluwa bila adil langkoto'at al-khusumah wa ta'atalo al-fukoha walakinam tanawal bisyawad fatawalad min al-khusumah famasad al-khajat ila sultanin yusawizum waistajak sultan ila konun yusawizum wal faqih wal al-alim bi konusyasa wa teritawasud bin al-kholak jadi kemarin Imam Gujali tahu bahwa ilmu faqih itu ilmu dunia ulama' faqih itu juga ulama' dunia gimana orang ilmu kok dunia jangankan ilmu jama'ah santri itu katanya bahamun dunia tinggal kita arahkan ke akhirat apa bukan apa tidak faqih ilmu dunia ulama' yang masih berkecimpung dengan faqih berarti ulama' dunia belum sampai ulama' akhirat cuman juga diputuhkan untuk urusan akhirat kita nanti bisa sholat dengan benar menghadap Allah dengan tuntunan Nabi Muhammad menggunakan faqih ilmu faqih itu lho kita bisa benar zakat oke Nabi Adam sendiri juga dibikin dari tanah liat jadi Nabi Adam itu walaupun di du surga walaupun di surga itu memang sudah jeladrenan atau produknya dari dunia dan di tanah diangkat terus diplek-plek-plek ya tahu saya prosesnya gimana Allah yang tahu terus tiup roh akhirnya jadi manusia Nabi Adam itu sebenarnya memang sudah mampu dunia terus kemudian ditiup roh anak cucu Adam juga dari tanah makan minum juga hasil tah tanah makanya orang itu paling baik seperti tanah gimana selalu rendah hati selalu berada di bawah ngalah selalu memberi siapa yang terlihat tanah itu apa yang tidak diberikan oleh tanah pakai makanan tanaman semua tanah tambang-tambang emas sekarang itu wuhh tambang emas dimana-mana makanya siapa yang harus berani beri berapa namanya bersaing ini sudah dibuka semua oleh Allah dulu itu enggak ada apa-apa sekarang ketemu semua emang sudah hatis Nabi dimbanyuwangi tumpang pitu berapa ton emas terus di seirian jaya dari tahun berapa sampai sekarang belum habis namanya pripot timika pripot berapa ton emas sekarang ketemu lagi di Taliwang Zumbawa berapa ton emas sampai kebahagiaan sampai kebahagiaan ini malah mati lanang-lanang mati lanang-lanang mati bisa jadi tepat jamanmu orang lanang rabi pirang tapi pirang insya Allah markubu ini papat terus siapa ini yang lenda-lenda ini Alvin 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 bojone papat insya Allah pinter ilmu pekih semakin diminati semakin diminati ilmu pekih semakin diminati kenapa diterangkan oleh Imam Gojali karena kalau Allah itu meletakkan manusia dengan langsung adil maka enggak ada masalah maka dunia malah enggak berputar dunia enggak berputar enggak enak orang nakal polisi enggak kangge enggak enak orang nyolong akhirnya undang-undang enggak kepake enggak enak apa-apa malah enggak ada orang beli apa enggak ada orang beli apa semua ada hikmahnya nyamuk enggak ada nyamuk itu enggak baik-baik betul kenapa? enggak ada orang kerja berapa ribu tenaga kerja diserap goro-goronya nyamuk akhirnya jadi tukang ikut obat nyamuk kalau enggak ada nyamuk berapa ribu itu nganggur semuanya ada hikmah dibuat tapakur nyamuk itu luar biasa ya kok luar biasa? iya gajah saja yang besarnya segitu masih komplitan nyamuk anggota tubuhnya kok bisa? iya gajah ada beli lainnya nyamuk ada beli lainnya tapi gajah enggak ada sayapnya nyamuk ada sayapnya kakinya paling banyak kaki nyamuk daripada kaki gajah akhirnya kita bisa menarik tauhid ya Allah sungguh besar cipta'amu ya Allah nyamuk itu lebih hebat dari gajah lah gajah beli lainnya besar enggak bisa nembus kulit manusia nyamuk beli lainnya kecil nembus kulit tes bisa menarik sampai jadi makanan sampai melembung darah manusia masuk sama nyamuk juga seperti gajah punya organ tubuh jantung tambah hebatnya nyamuk jantungnya sak berapa yoh wong nyamuknya segini hatinya seberapa yoh wah wah khususnya seberapa ya Allah sungguh besar cipta'amu ya Allah sungguh besar kalau nyamuknya laki-laki terus kemaluannya sak berapa yoh iya pendak margo cekali ya Allah sak gini kemaluannya seberapa yoh sak nyamuk-nyamuknya dengan kemaluan saya itu masih besar kemaluannya margo ini Allah masih itu biar kita makrifat yang Allah lewat nyamuk ya Allah ya Allah gitu itu cuma dengan adanya itu ada khusumah terjadi perbedaan pendapat perbedaan pandang akhirnya muncul sebuah polemik muncul masalah muncul perbedaan muncul konflik itu semuanya butuh konun butuh undang-undang butuh kesamaan butuh penyama ada undang-undang negara ada undang-undang agama undang-undang perkawinan ternyata munculnya ilmu itu dari masa masalah dari masalah akhirnya ada orang pertikaian ada suami istri cerai dimunculkan undang-undang itu semuanya yang mengatur fekih lah fekih itu semuanya yang memiliki ulama-ulama fekih namanya fukohak balik menjadikan fukohak lebih tinggi daripada umarok kenapa karena yang memikinkan undang-undang umarok adalah ulama-ulama fekih akhirnya fukohak fukohak malih kanggu malih dipakai sultan-sultan raja ratu pemerintah presiden masad al-hajah butuh hajat atau hajat untuk meratakan undang-undang menstabilkan undang-undang membuat undang-undang bisa berjalan lah undang-undang itu butuh ditocokkan dan ahli fekih lah yang mengatur undang-undang yang membuat siasat strategi untuk menjadikan stabil ekonomi stabil pemerintahan stabil kondisi alam dan sebagainya jadi semuanya menggunakan fekih lah kemudian karena fekih itu menjadi wah fekih itu murah josh ulama fekih itu mu'alimi sultan berarti gurunya raja gurunya mursid yang akhirnya ada penasihat presiden penasihat bupati ada wantim pres dewan pertimbangan presiden ulama-ulama siapa wantim pres habib ludwi bin yahya siapa itu yang dirembang bisa-bisa sandi barangnya jadi dewan pertimbangan teman saya itu tidak nyongkok mau tidak tidak bisa rumah saya rumahnya di Lampung yang halas ada yang satu tidak nyongkok kelasnya pun gubernur aku baru share siapa itu alhamdulillah santri kewagian manfaat level kabupaten dia share tepat untuk ngawacara gubernur alhamdulillah ini juga santri kewagian doai pak gubernur wah padahal yang mau doa biasa biasa banget ya Allah tiba-tiba yang gunanya Lampung mungkin tidak ada isa banyak orang kemana sampai mau berjuang di Irian Jaya kancamu kapolda paling dan rem temanmu langsung siapa jadi sampai yang penting tulus ikhlas mesti ulama akan dipakai oleh sultan oleh pemerintah masih badik di jalan sampai pak camat pokok tenangan lainnya gengi ngajir jalan sampai camat setelah parikin pokok tenangan sampai jalan sampai bu anu sementing parikin kata adik saya imam itu baik hatinya baik tinggal merentak gampang kobul bisa jadi dipara calon-calon bupati yang parikin kus kus parikin mau nyalan kus ini baca hasbunallah ini malu wakil 7 ribu tiap hari banyak kus mau jadi apa enggak kus akhirnya malu 7 ribu calonnya sama kus ini mau nyalan kus saya tak lihat kamu itu kayak kalah oh jangan kus ini kus untuk jenangan kus bantu kus 50 juta ya mudah-mudahan menang saya itu ya kayak kalau bupatian itu calon tiga ya moro calon dua ya nyalim tak tambah tak tambah nih ya alhamdulillah yang lain apa ini saya tak saya enggak mudah-mudahan jadi mudah-mudahan jadi alfaqih mu'alimu sultan mursidu sultan penunjuk para pemimpin-pemimpin penunjuk para santri makanya ajak hei ajak santri ajak nanggung nanggung pak rohim mulai meniti kalir jadi mudin dangun-dangun jadi apa sampai iso mursidu sultan lah kalau bisa mengendalikan hawa nafsunya terus dijaga enggak sombong enggak sampai kepencut urusan dunyok enggak enggak tergelincir dengan dunyok enggak tergelincir dengan tahta enggak tergelincir dia istiqomah menata dengan kebisaannya memberikan kemanfaatan dengan istiqomah sehingga bisa memberikan kemanfaatan di dunia kemanfaatan di dunia di dunia dawe imam gocad la umri inna umut'alikun aydan bidin bahwa undang-undang semua yang ditata itu semuanya juga berhubungan dengan agama kenapa dunia ini adalah masyratul akhirat sawah ladangnya akhirat kalau dunia ini sawah ladang akhirat kalau ditata oleh ulama' fakih ulama' fakihnya ikhlas maka menjadi ulama' akhirat tidak sempurna urusan agama kecuali dengan stabilnya dun tidak sempurna agama kecuali dengan sempurnanya dun dunia sebuah pemerintahan dengan agama bagikan dua anak kembar tidak bisa stabil urusan agama kecuali dengan stabilnya dun dunia berarti adin aslon agama adalah dasar berarti ulama' ulama' ahli fakih ulama' ulama' ahli hikmah adalah pondasi untuk stabilnya pemerintah mesti ini akhirnya pemerintah sebagai penjaga dasar sebagai pondasi malah aslalahu maktum tidak ada agama maka pemerintahan akan gagal tidak ada pemerintahan agama juga tidak akan bermanfaat bermanfaat semuanya bersimbosis mutualisme tidak ada agama maka akan berantakan tidak ada pemerintah maka agama tersiasia berarti apa semuanya harus disetabilkan dengan hukum dengan hukum dengan siasat siasat ilmu sehingga ilmu agama menjadi darocat yang pertama dulu sebagai penolong kemaslahatan sampai menuju gusti pengen jadi mulia pengen jadi mulia jadilah ulama jadi orang yang bermanfaat kepada pemerintah menunjuk rakyat menunjuk pemerintah polisi polisi ini alhamdulillah kayu itu ini panitia pembangunan dikasih kayu sama perhutani nanti kalau ada apa tanggung jawab waduh siap siap kamu sampai di surga dari polisi amin 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 asli ini ya kamu tetapi ilmu semang manfaat alfatiha selamat selamat menikmati